Kinerja perusahaan selama tahun 2012 sebagai berikut, penghasilan bersih perseroan meningkat sebesar 25% dari 15,9 triliun di tahun 2011 menjadi 19,8 triliun. Kedua, langkah kotor perseroan meningkat sebesar 17% dari 2,1 triliun di tahun 2011 menjadi 2,5 triliun di tahun 2012. Labah tahun berjalan perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilih entitas induk menurun sebesar 1% dari 813 miliar menjadi 802 miliar. Keempat, jumlah aset perseroan meningkat sebesar 36% dari 12,9 triliun di tahun 2011 menjadi sebesar 17,6 triliun di tahun 2012. Berikutnya, kinerja perseroan selama tribulan pertama tahun 2013 sebagai berikut, penghasilan bersih perseroan menurun sebesar 0,3% dari 4,91 triliun menjadi 4,9 triliun. Labah kotor perseroan menurun 5,2% dari 614 miliar menjadi 582 miliar. Labah tahun perseroan dapat diatribusikan kepada entitas induk mengalami penurunan sebesar 39,8% yaitu dari 237 miliar menjadi 142 miliar. Jumlah aset perseroan meningkat sebesar 26,9% dari 14,39 triliun menjadi 18,27 triliun. Jumlah liability perseroan meningkat sebesar 41% dari 8,84 triliun menjadi 12,53 triliun. Jumlah ekuitas perseroan meningkat sebesar 3,2% dari 5,56 triliun menjadi sebesar 5,73 triliun. Dalam tahun buku 2013 yang akan datang ini, perseroan dan anak perusahaan menganakan beberapa hal antara lain. Satu, melakukan pengembangan jaringan pemasaran baru dan sekaligus mengoptimalkan jaringan pemasaran yang ada. Dua, melakukan upaya intensif agar perseroan dapat beroperasi dengan biaya yang efisien. Tiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan selalu menjaga serta meningkatkan motivasi kerja bariawan. Empat, mendatangkan dan memproduksi produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelima, melakukan inovasi-inovasi yang selektif untuk mengembangkan bisnis baru dengan tetap fokus pada bisnis yang terkait pada bisnis otomotif. Sekian pameran publik pada hari ini. Terima kasih telah menonton!